Intro Pemirsa Komunitas Relawan Banua Bersatu atau KRBB Kalsel menggelar silaturahmi dan temumuka menyusul kegiatan yang dilakukan membantu masyarakat menghadapi musibah banjir beberapa waktu lalu. Keakrapan di kalangan internal sangat diperlukan. Untuk itulah Komunitas Relawan Banua Bersatu atau KRBB Kalsel menggelar silaturahmi dan temumuka di satu rumah makan di Banjarmasin. Puluhan anggota komunitas berasal dari berbagai latar belakang ini seperti politisi, pengusaha maupun birokrat berkumpul bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Ini menyusul kegiatan yang dilakukan membantu masyarakat menghadapi musibah banjir beberapa waktu lalu. Diakui ajang ini juga bisa menjadi sarana saling tukar ide untuk kemajuan komunitas ke depannya seperti disampaikan Ketua KRBB Nur Hafibah Adhani kepada Banjar TV. Alhamdulillah hari ini terwujudlah impian kita untuk berserat-serat bersama KRBB Kalimantan Selatan. Pasca, ya kita selama ini beberapa bulan berjalan, Alhamdulillah semua berjalan langsung. Semua bantuan yang sudah kita dapatkan dari dinas terkait, Alhamdulillah semua sudah kita bagikan dan kita kawarkan kepada masyarakat berdampak banjir. Alhamdulillah disini kawan-kawan berasal dari daerah mana, ada yang dari Tapin, dari Tanah Laut, dari Banjarban, dari Kabupaten Banjar, sebagian juga masih belum datang. Terima kasih kawan-kawan semua. Bangga ini kita punya KRBB. Sementara itu penasehat KRBB Rizal Akbar mengajak rekannya di daerah memberi masukan agar bisa bersama-sama membangun kalsol yang dicintai. Kita berhasilkan untuk memberikan persaudaraan, kebersamaan untuk membangun sedepan banjir. Mungkin ada yang tidak dihasilkan dari perkembangan ini. Tidak ada beberapa bulan yang dihadir. Kawan-kawan yang dikerja di daerah bisa memberikan masukan, bisa memberikan saran dan pembangunan kalsol yang dilakukan ke depan. KRBB yang hadir yakni berasal dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Batola, Tanah Laut, dan Tapin. Komunitas ini dikenal aktif melaksanakan sejumlah bakti sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rizalya Pandi, Banjar TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.